Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong menyampaikan penerapan identitas Kependudukan Digital atau IKD aman. Pasalnya keamanan aplikasi IKD terbilang cukup ketat. Hal ini disampaikan Kepala Distuk Capil Tabalong, Rowi Rawatianica saat ditemui di ruang kerjanya pada selasa 16 Januari 2024 tadi. Rowi menjelaskan identitas Kependudukan Digital atau IKD yang diakses melalui smartphone memiliki sistem proteksi yang sangat ketat. Pasalnya untuk mengakses IKD, pengguna wajib memasukkan password. Bahkan saat membuat akun IKD pertama kali, masyarakat harus melakukan sejumlah langkah verifikasi termasuk verifikasi wajah melalui pemadanan face recognition. Setiap individu bisa mendownload sendiri aplikasinya di Google Play Store, kemudian silahkan isi sendiri, siapkan email yang tetap, kemudian nomor HP yang aktif terus, siapkan itu, masukkan itu semua. Tapi ketika pertama kali mengaktifasi itu, itu yang tidak bisa si yang bersangkutan, harus ke tempat Duk Capil. Kenapa? Duk Capil bertanggung jawab terhadap keamanan data setiap individu. Ketika kita menjalani password kan ada pesandingan tuh antara yang di aplikasi IKD ini dengan data di kami, itu fungsinya adalah memvalidasi, betul enggak yang di HP ini adalah data sesuai yang kami pegang. Ini adalah untuk keamanan data yang bersangkutan sendiri. Rawi menambahkan identitas kependudukan digital memberikan ruang kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai dokumen melalui satu aplikasi. Seperti kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, PPJS Kesehatan, hingga NPWP. Di Mall Pelayanan Publik MPP Tabalong, identitas kependudukan digital telah dikenalkan di Stuk Capil Tabalong sejak Mei 2022 lalu. Sejak dikenalkan pada Mei 2022 lalu, hingga kini penggunaan IKD di Kabupaten Tabalong berada di angka 5% atau sekitar 6.000 orang. Gezeli Rahman, TV Tabalong melaporkan.